Lari tuh seharusnya bikin kamu jadi sehat dan happy Bukan jadi toxic buat diri kamu sendiri Nih aku share gimana caranya supaya lari gak jadi toxic buat kamu Halo selamat datang di Fit with Mel sama aku Melani Putria Nah sekarang aku mau bahas mengenai toxic pada pelari Wah ternyata ada loh guys Nih ya ada beberapa hal yang bisa membuat kamu jadi pelari toxic Alias toxicnya ini sebenernya buat diri kamu sendiri merugikan Ya merugikan kita gak kepengen itu terjadi Yang pertama adalah kamu tuh jadi pelari yang pengen lari tiap hari Kalau gak lari rasanya ada yang salah Percaya deh sama aku Kamu punya batas baik secara raga dan jiwa Aku tau sih kamu mungkin sekarang lagi happy-happinya Lagi seneng-senengnya semangatnya lagi pol-polan Tapi ketika kamu bener-bener nge-force diri kamu untuk lari setiap hari tanpa rest Nanti akan ada momen dimana kamu meledak banget Capek dan kamu jadinya gak kepengen lari lagi Jangan sampai terjadi ya Yang kedua adalah pelari yang emang acuannya pada pace terus Jadi kalau lari itu harus speedy terus Harus pace kenceng terus Harus bener-bener yang sesuai dengan coach minta gitu Yang kenceng ya harus kenceng terus-terusan Jangan ya yang perlu kamu lakukan adalah lari itu based on effortnya kamu aja Jadi kalau emang di hari itu kamu lagi bisa nya pace pelan ya pelan aja Atau effortnya kamu semaksimal mungkin kamu lakukan Nah itu yang harus kamu jalanin atau kamu lariin Bukan jadinya orientasi pokoknya pace kenceng terus perform terus Capek toxic buat diri kamu sendiri Yang ketiga adalah kamu obsesi banget sama weekly mileage-nya kamu Ngerti gak weekly mileage? Jadi kalau lagi latihan program maraton Pelatih biasanya akan ngasih weekly mileage Atau jumlah kilometer kamu dalam satu minggu Misalnya minggu ini minggu satu kilometer yang harus kamu achieve Targetnya adalah 30 kilometer Dibagi tuh dalam satu minggu Senin, Rabu, Jumat, latihannya easy, tempo Ada latihan interval, long run di akhir minggu Nah nanti akan ada progressive tool Akan ada kenaikan 10% setiap minggunya Nah itu biasanya akan di adjust sama pelatih ketika kamu gak bisa achieve targetnya Nah ada nih pelari-pelari yang obsesi banget sama weekly mileage Apapun yang terjadi Mau gue lembur, mau gue capek, lagi banyak pikiran, mau lagi sakit Dilariin aja yang penting weekly mileage gue achieve Padahal yang harus dilakukan adalah Please listen to your body gitu Dengerin badan kamu sendiri Badannya lagi gak baik-baik aja Pikirannya lagi banyak Kerjaan di kantor lagi numpuk Jadi gak usah ngejar weekly mileage Atau gak usah ngejar pace Yang penting tubuh kamu dulu yang harus kamu utamakan Karena race akan selalu ada Tapi nyawa cuma ada satu Yang berikutnya adalah Ini toxic juga nih Jadi jahat sama diri sendiri Kenapa? Karena kamu tidak menghargai proses Jadi kadang-kadang saat kita lari kan ada good run Ada bad run Ada good days Ada bad days gitu ya Kalau lagi ngejalanin kehidupan gitu Udah pasti lari pun sama Ada tuh momennya kita lagi Emang hit the wall aja Emang lagi bad run aja Tapi kamu kayak terlalu keras ke diri kamu You just too hard gitu Untuk diri kamu sendiri Orang lain tuh gak peduli lagi Sama kamu Ketika kamu lari pelan Atau kamu lari kenceng Mereka gak akan peduli Jadi kamu gak usah terlalu keras ke diri kamu sendiri Yang penting Setiap proses Setiap progres Setiap pencapaian Harus kamu apresiasi Kalau aku biasanya Apapun yang aku lakukan Achievement sekecil apapun Aku akan peluk diri aku sendiri And I will say thank you Untuk diri aku sendiri Karena udah melakukan hal tersebut Itu bisa bikin kita jadi makin maju Nah pesen dari aku Adalah Punya goal itu penting Punya target yang pengen di aim Dikejar, dicapai Itu penting banget Apalagi kalau kamu emang performance based banget Pengen perform terus larinya Gak apa-apa Tapi we're all human anyway Jadi ada saatnya kita bakal jenuh Ada saatnya kita bakal burn out Bakal capek banget secara sikis Nah daripada itu terjadi Mendingan bikin se fleksibel mungkin aja Sehingga larinya kamu jadi sustain Jadi konsisten Karena kalau kamu udah burn out Kamu bisa nih jadi benci banget sama lari Dan gak kepengen jadi pelari lagi Padahal Kita tuh harus ingat bahwa kita Cinta banget sama lari Karena lari memberikan hal baik Untuk hidup kita Jadi itu pesen dari aku Mudah-mudahan tips ini bermanfaat Jangan lupa kasih tau temen kamu Yang sekarang ini lagi toxic ke dirinya sendiri Tentang lari Share video ini Kalau kamu suka sama videonya tolong di like Dan jangan lupa di subscribe ya Fit with Melnya Biar aku makin semangat bikin video buat kamu And meanwhile stay fit, stay healthy And stay in love with Fit with Mel Bye-bye Jangan toxic ya Bye